Halo semua kembali lagi sama gue Raka Herza Di video kali ini gue cuma mau Ngasih unjuk aja sih Kayak hari-hari gue tuh kayak gimana sih Dan hari ini gue mau berhari-hari sama GTR MGAIN Lagi Karena emang itu mobil Biasanya pake harian Jadi gue tergantung ganjul genap Karena dia platnya ganjil Dan yang nismo platnya genap Jadi kalo ganjil genap gue tuker-tukeran Kalo ganjil antara MGAIN Atau enggak 8-6 Cuma berhubung karena kemarin itu Abis acara yang elite Elite yang meet up Jadi kayak kotor banget tuh Mobil parah itu Semalam gue ngecek lumpur-lumpur semua Ada bawah-bawahnya sampe kolong-kolongnya Jadi gue rencananya kali ini Mau nyuci dulu Terus gue balik ke kantor Oke langsung aja kita Ke perjalanan Nah sekarang kita udah di R35M game Yang kemarin baru jadi Warna hitam ungu Dan kebetulan kemarin Setelah acara Apa tuh Acara elite meet up Konfrey meet up itu Gue kebetulan ke ganjil Dan gue iseng-iseng nyari Strap iWatch Dan iWatchnya jadi hitam ungu juga Ya kan Dan indikatornya juga Jadinya hitam ungu Gue agak matching-ngecingin Terus ditambah casing karboni juga kan ya Jadi agak matching lah dengan MGAIN Tinggal gue kasih Apa namanya Hologram aja gitu MGAIN gitu Kayak gitu Riseng sih Cuma Boleh lah Nuju-nuju gitu Nah jadi sekarang sesuai dengan tadi kata gue Gue lagi mau nyuci mobil gue dulu Abis itu baru ke kantor Kantor gue itu di Harli da Vincent Anak pelang Di Kelapa Gading Jadi Lumayan lah Hampir tiap hari gue kesana Cuma kadang-kadang gue skip juga Karena Nah iya Pertama gak ada orang yang buat ngurus Mobil-mobil Ya kan ya Jadi gue harus bawa-bawa sendiri Gitu kan ya Dan apa Tambah lagi Gue ada bisnis lain Itu Mr. Shine Mr. Shine itu tempat detailing Coating gitu-gitu gitu kan Jadi kalau kalian mau Kalian juga kesana Itu tempatnya di Arteri Pondok Indah Gak ada Pondok Indah sih Bisa kalian cek aja langsung nanti ya Jadi Sambil Perjalanan Gimana kalau Kita Ngebahas R35M gini Untuk sehari-harian Karena mungkin dari beberapa kalian Tahu Gue bawa mobil ini hampir tiap hari Ya kan Itu gimana sih Suka dukanya ini Bawa mobil itu gimana sih Gitu kan ya Jadi oke Kita Bahas dari yang Negatifnya dulu deh Yang dukanya deh Yang dukanya tuh Kadang nih Mobil Kalau Lagi macet Ya gitu Kalau lagi macet Ini karena mobil lebar banget Kemarin Waktu zamannya Di review sama Ziko Garasi Drip Gue sama Ziko Tiba-tiba Tiba-tiba dia nanya Rakti lebernya berapa Gue gak pernah ngitung deh Tapi gue ngeliat Punyanya Bakacin RWB Terus 1,8 Leber juga ya Gue gak kebayang Bahwanya itu kayak gimana 1,8 meter Gitu kan Lebarnya Terus akhirnya Lu Si Ziko nanya Mengukur gak Boleh sih Ukur aja Iseng gitu kan Akhirnya yaudah Kita ukur dari velg ke velg Dari bibir velg ke bibir velg Kayaknya 1,8 meter Jadi mobil Ternyata gue membawa Apa yang Mbak Kajin rasakan Jadi gue mengerti sekarang Susahnya kayak gimana Tambah lagi Mobil dia kan Velgnya lebih besar juga Gitu ya Oke Jadi Dukanya lagi tadi Selain dari lebar Jadi lebar itu Kadang Susahnya tuh Kalau kita lagi mau jalan-jalan Nyari parkir Nyari parkir tuh Kayak ke Kemana pun Mbak Kemana pun Gue pasti nanya Mas Ada parkir yang cukup luas Gak Jadi kadang-kadang Masnya juga Kalau misalnya Gak ada tempat Palet Atau VIP gitu ya Masnya Dicari itu Yang agak di pojokan Ya kan Jadi gak Karena kirinya mobil Atau gak yang slotnya sendiri Atau gak Ngambil dua slot Mau gak mau Jadinya Agak Menyusahkan Dan menyebalkannya Disitu gitu kan Ya Untuk orang lain juga Agak gak enak Tapi mobil gue lebar Gimana lagi dong Nah Jadi kalau misalnya Palet gitu kan Palet bayar lebih Hanjir Kayak Gimana ya Padahal tujuan kesitu Cuma buat makan Kalau gak ngambil apa Gitu kan ya Nonton Bentar Tapi kayak Bayarnya mahal Gitu Buat parkir sama mobil Jadi Kayak Ini kayaknya Sama gue makan Mahalan di mobil gue Parkir Nah Udah itu dukanya Masalah Lebar Dan parkir Ya kan Kedua Tadi yang pertama kan Tadi lebar sama parkir Kedua Kedua itu Kalau lagi jalan Di jalanan nih Orang-orang Lu suka mepet-mepetin Mepet-mepetin Mobil gue lebar Lu apa-apa mepetin Gue ngeri gitu kan ya Ngeri nih Oh istilahnya Mobilnya aja Hampir satu jalur Kayak gitu Kan Gak liat semia Biar mencari Ibu Begitu loh Nah Jadi Agak harus Lebih hati-hati sih Terus karena Tadi ketiga Karena lebarnya juga Untuk parkir Itu spion Karena ini Vender belakangnya Di Luar spion Vender belakang Di luar spion Jadinya tuh Spion gak usah Jadi patokan Kalau gue parkir gue Arahin Spionnya itu Agak kebawah Untuk liat Ujung velgnya itu Dimana Biar gak kena grepes Kan Walaupun Ini mobil pernah Grepes Kalau kalian lihat Di video Sebenarnya Ada pernah grepes Karena Ban belakang Kanan Robek Jadi Gue harus Ganti ban Dan Rata Grepes juga Velgnya Tapi Lama sekarang Ada PRSR Dengan masalah Mobil ini Ter tiga Keempat Adalah Ya namanya Mobil Mesin gede Ya Jadinya Boros Ya kan Borosnya itu Gue biasanya Mobil ini Ngisi tuh Dua Tiga Harian Dua Tiga Harian Itu dari Full sampai Seperempat Dari full Sampai Seperempat Di garis Itunya Itu tuh Cukup untuk 200 kiloan Dan itu Memakan Biaya Untuk Pake Pertamina Pertamax Turbo Itu Sekitar 400-500 ribu Ya kan Nah Tambahnya lagi Mobil gue Kayak gitu Ngedi doang 86 Sama Nismo pun Juga segitu Tapi paling Dirit Kayaknya 86 Karena tinggi Lebih kecil Dan konsumsinya Eh Enggak Bahkan Diritan Nismo Nismo Diantara Tiga Ketiga Mobil gue Itu Paling Irit Jatohnya Paling Enak Jarak Tempunnya Paling Tinggi Kenapa Karena Kapasitasnya Di atas Yang 86 Tapi Konsumsinya Sama Satu Banding Lima Itu Lapan Gue Bisa Satu Banding Lima Karena Super Charger Jadi Ya Gitulah Nah Sekarang Sukanya Sukanya Ya Kalau lagi Jalan Oh Dukanya Kayak Gini Dukanya 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 Terakhir Pakai Tongkau Ting Nah Jauh Butuh Pakai Tongkau Tengkau 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 Mahlu Mobil 2 Eh Nah Mahlu Mobil 2 6.008 Ini nih Power Window Nah Jadi Karena lebar Jadi gue Gak bisa Deket-deketin Mesin Tolnya Jadinya Itu deh Pake Tongkau Dan ini pun Kadang gak nyampe Kadang ada beberapa Mesin Tol Yang lu harus Berlalu Nertempel Bagat Gitu kan Gue sepepeng Tuh Kayak Dusah Amat Jadi Ya Oke Pisa itu Dari Baru-baru-barunya Nah sekarang Balik lagi ke Sukanya Sukanya Itu adalah Pake mobil ini Namanya Mudivan gitu ya, jadinya pede aja, kadang-kadang tuh pede gitu kan ya, bahkan lucunya, lucunya, gua gak sekali dua kali tapi sering banget kalau lagi ngisi bensin, kalau lagi foto-foto tiba-tiba kayak ada bapak-bapak nanya gitu kan, orang lain nanya mas-mas tanya aja gini, mas ini Lamborghini apa? ha? Lamborghini? Nissan pak? kayak kastanya jauh banget ya, Lamborghini Nissan gitu kan tentunya ini tadi GTR anjir, aku tuh pernah di Bandung kayak gitu, lagi foto-foto pagi-pagi tiba-tiba ada tetangga gua dan mas, ini Lamborghini apa? bukan Lamborghini pak? Nissan? oh Nissan, iya ada lagi pernah, lagi ngisi bensin mas, ini Lamborghini apa? oh bukan Lamborghini mas, oh bukan Lamborghini ya? terus ini Jaguar apa? oh Jaguar anjir ke Jaguar sih, kejauh lagi Lamborghini ke Jaguar, ini Lamborghini banteng gitu, Jaguar tuh Jaguar gitu ada lampang macan lagi lompat lagi kan, utangnya gak, jadi gua udah lumping ya aneh aja gitu kan, itu sukanya, jadi agak, kadang-kadang mungkin gua ada aja keseharian tuh yang lucu-lucu sama orang-orang tuh ada aja gitu kan atau enggak, sukanya lagi gua paling seneng banget, ini yang paling gua seneng banget jadi kemarin gua lagi jalan ke rumah temen gua, terus ada nih, sekeluarga lagi nyebrang jalan dan gua liat tuh anak kecilnya tuh, anak kecil tuh masih kecil kayak umur mungkin kayak 1 SD2 SD lah kayak lagi bete, emang kayak cembutin tuh gini, gitu kan, lagi cembutin tuh kayak cembutin tuh sebetulnya dia nengok pala, main mobil gua, dari begini, masuk kayak seneng gila kan, gua seneng banget tuh, kayak gua seneng aja ngibur anak kecil, gua seneng gila jadi kayak suatu kepuasan giri-giri gitu kan ya kayak bisa mengubahmu orang dengan cara kayak gini aja gitu kan ya bisa gitu, apalagi anak kecil, anak kecil kan ya susah bohong ya jadinya teneng gitu loh, banyak tugas anak kecil suka tiba-tiba moto gitu kan ya lucu aja gitu nah, lagi sukanya karena mobil ini velgnya agak lembar, jadi gridnya kan lebih ya jadinya gua pede aja buat nikum-nikum gua pede-pede aja sampe sekarang kalo tengah dulu kemarin kurang pede karena airsusnya gua setting terlalu empuk juga masih gua setting empuk dan sekarang udah gua terasin dua titik lagi jadinya yang agak enak lah ya nah itu sukanya, jadi dari tadi gaya, terus anak kecil juga suka gitu kan terus ketiga handlingnya enak namanya udah dilebarin tuh lebih stabil kan ya karena lebih napak senter grip of gravity-nya juga hampir rendah jatohnya dan ini suaranya itu suaranya itu suaranya enak tutupuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuw manual k addresses sayang nah itu suka dukanya gua ga bisa mikirin suka dukanya apa lagi paling sukanya lagi enak terakhir kalau lagi matching aja kalau matching misalnya kayak lagi nongkrong sama temen-temen gitu ya kayak di kafe-kafe kita makan gitu sampai ngobrol-ngobrol tapi kita sama lagi ngobrol-ngobrol kita tuh apalagi kalau ngobrol-ngobrol kita tuh lagi rapih-rapihnya gitu lagi enak-enaknya tuh enak aja gitu ngatel jadi kayak enjoy banget gitu kan makan, duduk-duduk mobil gitu kan jadi kadang ngobrol loh misalnya kayak misalnya di maik nih gua sebenarnya duduknya pengen aduk juga sih di agua atau di dalem tapi di pinggir jendela lagi tuh kan jadi gua bisa ngasih mobil gua enak gitu kan beli gitu kan makan juga lebih nikmat gitu kan karena ngasih mobil sendiri lagi enak dilihat ateng, diem gitu kan enak aja gitu apa self satisfaction udah udah jadi itu udah sudah bukanya reviewnya kayak gitu paling pun masalah di rumah ya di sensor-sensor nyala oke ini kita langsung atur aja ke auto wash nah sekarang udah sampai di auto wash dan nih tadaaa nah ini gua lagi nunggu jadi itu milik koper kayak mau di keluarin dulu gua pindahin ke situ untuk di keringin ini ada M4 keren-keren ya disini tuh oke kita tunggu aja terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton